Jadi ada satu prinsip dalam pinjam-meminjam Yang dia bisa masuk ke dalam riba Dimana disebutkan Jadi semua bentuk pinjam-meminjam yang di dalamnya ada manfaat Maka itu adalah riba Jadi kalau misalnya Dia pinjam uang Lalu kemudian ada barang jaminannya Maka barang jaminannya tidak boleh digunakan oleh orang yang meminjami tadi Kecuali Kalau misalnya barang jaminan tadi membutuhkan biaya Untuk perawatan Misalnya motornya harus dipanasi Harus dibensin, harus jalan dan seterusnya Kalau tidak bisa rusak Maka dia biayai Maka dia bisa menggunakan motor tadi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan Sesuai dengan biaya yang dia Dia keluarkan Wallahu a'lam Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati